Baik, saya akan mulai lebih dahulu dengan arah sumber yang sudah hadir. Saya ke Bang Zaki dari Demokrat. Bang Zaki, ini statement Pak SBY beberapa waktu lalu ini menghiasi media masa. Menyebut bahwasannya beliau terpaksa turun gunung karena mendengar kemudian mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan juga tidak adil. Mungkin dari mana informasi tersebut, Bang Zaki, dan juga apa tanda-tanda yang dimaksud Pak SBY? Pertama, Mas, kami ingin sampaikan dulu ya bahwa kita letakkan dulu pada konteksnya ini. Pada konteksnya, apa yang disampaikan oleh beliau ini dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang berlangsung tertutup atau internal. Karena pada saat Bapak SBY itu memberikan misalnya pencerahan atau nasihat kepada kami, para kadernya, para anak-anaknya, para anak-anaknya, itu wartawan-anaknya tidak ada di dalam gitu loh, Mas. Tidak ada pihak luar. Jadi hanya memang internal ini. Ini mesti dipahami dulu nih. Apapun yang beliau sampaikan, sebenarnya lebih tepat konsumsi internal. Tapi tak apalah karena ini kemudian berkeluar dan ditaksikan bermacam-macam, ya tentunya pasti juga memberikan penjelasan itu. Yang tadi, Mas, seket dengan ini pula ya, seket dengan tadi statement Tuhan 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 tadi, beliau ini kan namanya orang tua. Dia kan pejuang demokrasi. Kita tahu, Mas, selama 10 tahun dengan SBY menjadi presiden ya, dari 2004 sampai 2014, jadi memang, kalau misalnya kita lihat, Pak SBY ini seorang yang sangat demokratis gitu, bahkan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, beliau berulangkali menyampaikan bahwa ya legasi saya, salah satu yang terbaik adalah bagaimana menciptakan, membangun demokrasi yang kondusif gitu, selain kondisi ekonomi ya, yang baik waktu di RSBY. Nah, itulah yang beliau berulangkali sampaikan gitu. Nah, sehingga beliau juga sampaikan bahwa sebagai pemerintah, sebagai presiden ya, janganlah kita mengintervensi upaya-upaya, katakanlah ya, namanya membangun demokrasi yang baik tadi, termasuk misalnya Pak Lesat ada kritikan, kan banyak sekali. Dan sampai saat ini juga para teman-teman, Kualisi Masyarakat Sipil, Mas Sisa merasakan gitu, bahwa di RPSBY, ya tenang gitu kalau mau mengkritik, kalau ada intimidasi atau kriminalisasi. Nah, itulah kemudian ketika saat ini, beliau sebenarnya kan selama dua tahun terakhir sudah tidak terlibat lagi dalam day-to-day politik nih, Mas. Jadi beliau lebih bertindak sebagai negarawan, guru bangsa, fokus pada melukis, dalam satu tahun lebih, kemudian membina klub bola Voli Lavani gitu. Hampir tidak ada persentangan politik. Nah, hanya saja, namanya seorang presiden ya, Mas, ya dua periode, banyak sekali pihak yang datang gitu, dari dalam, gua negeri, yang pejabat-pejabat tinggi ya, dari berbagai level, yang kemudian adalah diskusi-diskusi publik, yang kemudian memberikan, diskusi-diskusi terbatas, yang kemudian memberikan masukan-masukan kepada beliau dan informasi-informasi. Makanya kalau kita cermati kata-kata beliau, saya mendapatkan informasi, saya mendengar, saya mengetahui, bahwa ada upaya. Nah, ini kan mesti ditelusuri nih. Dan upaya itu kita mesti spesifik, Mas. Ada upaya pemilu ini tidak akan jujur dan adil. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya, hanya ada upaya untuk menjadikan, pilpres nanti diikuti oleh hanya dua pasang calon. Loh, kan mungkin ada yang berkomentar, loh, udah pasang calon apa salahnya? Namanya demokrasi kan bisa. Mau dua, mau tiga, mau empat, itu kan dinamika demokrasi dan politik. Bukan itu konteksnya, Mas. Kalau berjalan secara alami, seperti 2014, itu kan salah-salah saja. Tetapi yang beliau dapatkan informasi ini adalah bahwa ada upaya-upaya tidak alami. Upaya-upaya tidak alami menggiring sehingga hanya tersisa, tersedia, dua pasang calon. Nah, itu satu hal. Dan yang kedua adalah, kami ini kan demokrat, Mas. Berulang kali dan setiap saat, sejak Mas Ahaye menjadi ketua umum itu, kita sudah menyampaikan, kita akan memperjuangkan harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. Tahun lalu kita bicara demokrat berkoalisi dengan rakyat. Nah, sekarang bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan memperbaikan. Nah, lalu ada aspirasi rakyat ini, Mas. Aspirasi rakyat ingin perubahan dan perbaikan. Ingin ada pasangan calon yang lain, yang tidak lengkap dengan pemerintahan saat ini. Yang sosoknya identik dengan perubahan. Nah, lalu, Mbak PSB mendengar bahwa ada upaya agar tidak terjadi, tidak bisa maju ini, pasangan calon ini. Nah, karena itulah beliau sampaikan, tolong demokrat, kita akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada aspirasi rakyat menginginkan pasangan calon ini, ada menginginkan tokoh ini. Ayo dong, gitu kan. Jangan sampai pemilih ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon, dari dua pasangan calon, dari dua pasangan calon. Itu saja. Nah, ini, Mas, sebagai awalan, agar konteksnya tepat, bicara mengenai turun gunung. Jadi, bukan konteksnya, wah, menurut pemilih dari berapa curang, KPU, bawah aslu, komisi dua, atau pemerintah. Bukan, gitu loh. Tidak di dalam konteks itu. Sehingga janganlah dipahami berlebihan, gitu. Di dalam konteksnya. Nah, kira-kira begitu, Mas, yang kamu bisa sampaikan sebagai awal. Baik, Bang Zaki. Artinya ada kekhawatiran bahwasannya pemilu nanti akan disetting hanya dua capres-cawapres. Itu artinya dari pemerintahan saat ini dan juga dari pihak koalisi satu-satu. Seperti itu, Bang Zaki, maksudnya? Ya, intinya tidak merepresentasikan. Ada harapan-harapan rakyat yang di luar dua pasangan calon atau dua kelompok tadi, yang kan tadi disampaikan, Mas, dari status quo, Mas. Tidak ada nih dari kelompok perubahan. Nah, ini yang coba dicegah. Nah, Pak Zaki menyampaikan kita coba perjuangkan nih. Jangan sampai ada upaya tidak alami. Kalau alami tidak apa-apa, Mas. Alami itu maksudnya begini. Alami itu maksudnya ya kalau kompromi politik, negosiasi politik dengan Bang Mardani misalnya. Kami dengan PKS atau PKS dengan partai-partai lain. Diskusi biasa. Kemudian sepakat-tidak sepakat. Itu alami tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan eh, Anda kalau ke sini nanti kita iniin ya. Nah, kan jangan ada upaya-upaya kayak gitu. Atau misalnya udah tahu nih ada calon baik, calon bagus yang kita mau usun misalnya. Atau mendadak ada upaya-upaya yang mendiskreditkan. Bahkan misalnya mengarah ke kriminalisasi. Misalnya ya, misalnya. Kami ini kan hanya memberikan contoh Mas. Karena apa? Bagaimanapun Pak SBI ini informasi di beliau. Beliau ini kan hanya mengingatkan. Bapak mengingatkan kepada anak. Hati-hati, di depan akan ada situasi seperti ini. Tolong dipelajari, ditelusuri. Kalau bener ada upaya-upaya seperti itu, tolong diantisipasi. Akhirnya kan seperti itu. Gitu Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.